Bagaimana menurut Ustadz wanita ini, ini ada dikirim videonya, pakai jilbab tapi pakaiannya seperti itu, ketat dan press body. Ada hadis panjang ya, intinya wanita yang memakai pakaian rawang atau ngepress itu podokar undak berpakaian. Hukumnya sama, berdosa dan dosa besar. Sekali lagi, ini saya tekankan wanita, Nabi SAW dalam hadis yang panjang, wanita yang berpakaian tetapi pakaiannya nerawang, apa nerawang ini mas? Transparan ya, kira-kira transparan ya. Transparan bahasa saya, bahasa yang saya bilang, transparan. Nerawang. Nerawang, pakaian nerawang atau ketat, press body, itu hukumnya sama dengan telanjang. Telanjang di depan umum itu dosa besar. Ini pakai jilbab tapi, ya dosalah. Walaupun pakai jilbab, iyalah pakai jilbab tapi kalau ngepress itu dosa. Bahkan, tapi gak usah tak duduknya penjengan, kok beda burusan. Ini ngecap, bentuk, ngerti mas bentuk? Bentuk, segitiganya bentuk. Wih, dosa. Jangan ya, hidup banyak sekali. Kita patuh pada Allah SWT semaksimal kita mampu. Kalau berpakaian, misalnya pakai celana, agak ngepress misalnya. Tapi, yang bajunya harus nutup bagian badannya dua per tiga itu. Sampai, batas lutut misalnya. Kalau menurut saya, saya ngepress misalnya, kentol tak ya. Bukan gak apa-apa sih, gak bagus, tetep gak bagus. Ngepress, mungkin gak bagus. Tapi, yang dikata yang ngepress hanya kentol tak ya, sebabnya, cikrodok, mending. Ya, tiba-tiba ngepress kape. Tapi, sekali lagi, saya ingatkan pada semuanya, khususnya kaum wanita. Janganlah menawar ajaran agama dengan tawaran yang menuju kemaksiatan, keduhakaan, pelanggaran. Jadi, tidak boleh. Ini tetap hukumnya berdosa, bahwa maka cipap bagus. Tapi, ketika ngepress, jelas dosa. Sama dengan hukum orang tidak berpakaian. Hukum telanjang. Terima kasih.